Bupati Pamekasan Batru Tamam meminta guru untuk tidak main-main dalam dunia pendidikan. Dalam mendidik siswa yang suatu saat mereka akan menjadi kelanjutan kepemimpinan di masing-masing posisi di Indonesia. Hal itu disampaikan Bupati Pamekasan Batru Tamam di depan para guru pada acara belajar bersama di Museum Bandilaras Kabupaten Pamekasan. Batru Tamam meminta kepada guru untuk mengajar dengan kasih sayang kepada anak didik dengan cara membangun jiwanya, raganya, dan alatnya karena mereka yang akan melanjutkan kepemimpinan di Indonesia di masa depan. Ia menuturkan bahwa wajah Indonesia tergantung dari perwajahan siswa atau anak muda saat ini. Oleh karena itu, mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu meminta kepada guru untuk tidak main-main dengan pendidikan karena negara sudah memfasilitasinya. Dengan itu, diharapkan bisa melahirkan anak yang cerdas dan berahlat. Apalagi di mata pelajaran sejarah, mata pelajaran atau pendidikan masa lalu. Jika seluruh kita tidak mampu menumbuhkan semangat belajar sejarah dan masa lalu atau beberapa referensi masa lalu, maka diajarkan seperti apapun akan terasa sulit. Karena di beberapa kesempatan saya selalu mengatakan begini, jangan main-main dalam urusan pendidikan. Kalau main-main di urusan pendidikan, siswanya nanti menjadi generasi main-main. Kalau sudah menjadi generasi main-main, maka akan mengisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita juga main-main. Menjadi guru ini sungguh sangat mulia. Kenapa? Karena akan melahirkan atau mendorong cita-cita orang itu untuk berkontribusi baik di masa depan. Lebih lanjut, Bupati Badrutama mengungkapkan generasi hebat masa depan adalah generasi yang memiliki pengetahuan yang bagus, berahlak yang berlandaskan nilai-nilai yang positif, bekerja sama, berinovasi, dan kerja cepat. Itu semua perlu dukungan dari para semua guru agar pendidikan di Kabupaten Pamekasan terus semakin maju dan melahirkan generasi-generasi hebat masa depan. Jadi kalau sekarang misalnya ada guru yang nilai pada mata pelajaran tertentu itu A atau B, terus ada siswa, suatu saat menjadi guru dengan nilai mata pelajaran tertentu lebih tinggi, itu berarti gurunya yang sukses. Di samping juga karena kita juga sukses. Nah, tugas kita semua sebagai guru itu bagaimana seluruh siswa kita ini menemukan cita-citanya, membangkitkan keinginannya. Mau didik seperti apa saja, kalau belum punya keinginan, belum punya cita-cita, maka cara mendidiknya itu butuh tenaga, pemikiran, strategi yang ekstraordinari. Jadi diajari pelajaran tertentu, karena tidak punya keinginan, maka dia tidak akan mungkin bisa semangat dalam mata pelajaran. Kegiatan belajar bersama di Museum Mandila Ras ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan Ahmad Zaini, Asisten Pemerintahan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pamekasan, para guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Muhammad Hasan, CUTV.